hai 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 teman-teman balik lagi di channel narza dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah filter seperti video di awal tadi dan selamat datang buat kalian yang baru gabung dengan channel ini sebagai kalian klik tombol subscribe lebih dahulu lalu Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terupdate setiap harinya Oke langkah pertama jika kalian ingin merubah foto kalian seperti video di awal tadi atau jika kalian ingin menggunakan filter filter seperti tadi saya sarankan kepada kalian untuk menggunakan foto yang background-nya seperti di dalam ruangan atau di cafe juga bisa Oke jika sudah kalian harus siapkan foto yang ingin kalian edit disini saya sudah menyiapkan sebuah foto ingin saya edit ya sudah kita menuju ke menu peratur pertama-tama kita menuju ke menu peratur untuk peratur di sini saya milih menu peratur yang bertuliskan yang ini yang SS2 sorry SS3 yang ini kalian bisa pilih yang SS3 Oke jika sudah lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu exposure untuk exposure kalian bisa ubah menjadi min 3,3,0 kurang lebih sekitar 3,0 di bagian ini kalian tidak usah terlalu fokus ke videonya karena kalian bisa sesuaikan dengan foto kalian jika foto kalian terlalu terang maka kalian bisa gelapkan jangan terlalu fokus ke videonya Oke jika sudah lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu kontras untuk bagian kontras disini kalian bisa turunkan menjadi min sekitaran min 2,0 atau 2,1 Oke lanjut pencet tombol centang lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu pertajam sorry menu pertajam untuk pertajam disini kalian bisa tambah ke menjadi sekitaran 0,8 jika sudah lanjut pencet tombol centang lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu kejelasan dari pada bagian kejelasan disini kalian bisa ubah menjadi sekitaran plus 1,2 atau 1,3 Oke jika sudah lanjut pencet tombol centang kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu lagi kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu saturasi ke menu saturasinya ya sorry untuk bagian saturasi disini kalian bisa ubah menjadi plus 3,1 atau 32 sekitar 3,1 atau 32 Oke lanjut pencet tombol centang kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu bagian sorotan ada bagian sorotan disini kalian bisa ubah menjadi plus 2,2 sekitaran 2,8 atau 2,7 2,7 lanjut ke bagian bayangan untuk bagian disini kalian bisa ubah menjadi plus sekitaran plus 5,2 oke jika sudah lanjut pencet tombol centang kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu keseimbangan putih keseimbangan putih yang ini untuk bagian temperaturnya kalian bisa ubah menjadi plus sekitaran plus 3,1 lanjut ke warna untuk bagian warna tidak usah terlalu kita ubah banyak kalian bisa ubah menjadi min 0,6 atau min 0,5 lanjut pencet tombol centangnya Oke kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu warna kulit untuk warna kulitnya kalian bisa udah ubah menjadi plus 2,1 lanjut pencet tombol centangnya lagi kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu bagian fitnet untuk fitnetnya disini kalian bisa ubah menjadi plus 4,0 atau sekitar 4,1 lanjut pencet tombol centang lanjut ke menu selanjutnya yaitu bagian pudar menu pudar disini untuk pudar disini kalian bisa ubah menjadi plus 1,1 oke lanjut pencet tombol centangnya lagi kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu pada bagian pecah rona untuk warna bayangan disini kalian bisa pilih warna orange warna orangnya kalian turunkan menjadi plus 4,3 lalu pada bagian warna sorotan kalian bisa memilih warna kuning warna kuningnya ini tidak usah diubah biarkan saja plus 12,0 oke jika sudah pencet tombol centangnya kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu HSL hue saturation sama luminance nya pada warna merah disini hue nya kalian bisa ubah menjadi sekitaran min 1,4 atau 1,5 pada bagian saturation nya kalian bisa naikkan menjadi plus sekitaran plus 3,5 oke lanjut bagian luminance untuk bagian luminance ini kalian bisa ubah menjadi sekitaran min 4,6 oke kita lanjut ke warna selanjutnya yaitu warna orange untuk warna orange disini kalian bisa ubah pada bagian hue nya menjadi min 1,9 lanjut pada bagian saturation nya kalian bisa ubah menjadi plus 1,1 sekitaran 1,1 lalu pada bagian luminance kalian bisa ubah menjadi min 0,6 oke jika sudah kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu warna kuning atau warna yellow untuk warna kuning disini pada bagian hue nya kalian bisa turunkan menjadi min 5,4 lalu pada bagian saturation nya kita samakan kita samakan juga menjadi min 5,4 lalu pada bagian luminance ini kalian bisa ubah menjadi min 2,1 oke jika sudah lanjut ke menu selanjutnya yaitu warna hijau untuk warna hijau disini pada bagian hue nya kalian bisa turunkan menjadi sekitaran 1,3 lalu pada bagian saturation nya kalian bisa turunkan habiskan saja menjadi min 6,0 lalu pada bagian luminance ini kalian bisa ubah atau kalian bisa naikkan menjadi plus 3,3 sekitaran 3,4 atau 3,5 oke jika sudah lanjut ke warna blue atau warna biru untuk warna biru disini kalian bisa habiskan saja pada bagian hue nya menjadi min 6,0 lalu pada bagian saturation nya kalian bisa turunkan juga oke jika sudah pencet tombol centang untuk warna ungu disini tidak usah kita ubah pencet tombol centang nya kurang lebih fotonya seperti ini jadinya ini sebelum kita edit dan ini sesudah kita edit oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jika kalian suka dengan video jangan lupa pencet tombol subscribe nya oke goodbye bye 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 sub indo by broth3rmax